Intro Oke, ketemu lagi dengan saya, Wender Pratama. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi viewport setting. Apa itu viewport setting? Nah, yang kita gunakan saat ini atau secara default, Blender selalu menggunakan viewport settingnya solid, seperti ini. Jadi, dengan solidnya warna ini, diharapkan kita dapat melihat objek secara baik ya, tapi tentu saja sebelum di-render nantinya. Nah, jadi kalau kita mau render gambarnya, nanti biasanya warnanya mirip-mirip seperti ini, tapi dengan bantuan cahaya di sini, default ya, cahaya default, dan selalu harus ada kamera dan cahaya, karena jika kamera tidak ada, maka tidak bisa di-render, dan jika cahaya tidak ada, maka akan gelap. Nah, caranya adalah, kita coba dengan menggunakan fnf12, fnf12, kita gunanya untuk render ya, akan render, render itu seperti ini, nah akan kelihatan objeknya seperti ini, mirip ya warnanya dengan yang ada di sini, viewport settingnya. Nah, akan tetapi, lebih mirip lagi ketika ini kita ganti ke sini. Nah, kalau tadi ini viewport settingnya adalah solid, di sini, ini bagian viewport setting, di sebelah sini viewport settingnya material preview. Jadi, kalau kita tambahkan material, terlihat material di sini, nah kalau di sini hanya warna solid saja, contohnya material mungkin kita tambahkan di sini ada seperti kayu ya, Nah, kalau di solid tidak akan terlihat, kalau di sini bisa terlihat nanti. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya ini ada yang penting juga, wireframe, walaupun terlihat sangat membosankan, hanya wireframe saja, tapi dalam pengeditan nanti ini sangat diperlukan. Nah, ini tadi material, di sebelahnya ada render view. Nah, render view ini tidak direkomendasikan untuk digunakan, karena cukup berat. Nah, ketika nanti sudah banyak objek di sini dan menggunakan cahaya yang banyak dan saling berpantulan, wah ini akan sangat berat komputer kalian untuk melihat di sini. Karena melihat sekaligus merender, seperti itu. Apalagi kalau nanti renderannya sudah ke if. Oh, sorry, bukan ke if. Sudah ke cycles render. Wah, akan sangat berat nantinya. Nah, seperti ini. Di sini saja sudah berat. Oke, untuk shortcut, biasanya digunakan shortcut Z untuk berpindah ke viewport, wireframe, dan solid. Saya selalu menggunakan ini, terutama dalam pengeditan. Contohnya, di sini pengeditan Z. Nah, sangat berguna. Guna yang lain apa? Kita contohkan seperti di sini. Saya akan menyeleksi, di sini saya akan menyeleksi bagian sini, ketika ini bentuk solid. Saya akan seleksi, menggunakan tombol B. Ya, tombol B itu untuk box selection, B. Perhatikan saya seleksi, tapi yang terselek hanya satu saja. Akan berbeda ceritanya ketika kita menggunakan wireframe. Contoh, saya buat wireframe di sini, saya seleksi. Nah, dengan box selection, B ya, shortcut-nya B. Kita lihat di sini, nah, terseleksi dua-duanya dengan wireframe. Nah, walaupun terlihatnya membosankan, tapi ini sangat berguna. Terutama waktu pengeditan ya, teman-teman. Oke, untuk di sini, nah, dengan shift Z, dengan shift Z, itu kita bisa masuk ke render view. Dan dengan alt Z, kita bisa masuk ke material view. Seperti itu, kira-kira sampai di sini dulu video kita. Dan kita lanjutkan ke video.